Bah botol kaca atau material kaca adalah jenis benda atau material dalam kategori abiotik yang tidak bisa didaur ulang oleh tanah, itu akan merusak lingkungan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Banyak alat musik yang saya ciptakan, buatan saya sendiri, ini ada namanya jurtol, jurig botol. Karena kata-kata orang ketika mendengar ini suaranya seperti hantu. Kalau kata orang sudah hantu itu kan jurig, jadi jurtol, jurig botol. Ini bekas minuman kesehatan. Ada juga ini namanya scratch stall, karena suaranya seperti alat scratcher pada alat musik DJ. Ini bekas botol susu, botol susu yang bagian bawahnya dipotong lalu menghasilkan sebuah ruang dengan olahan tertentu sehingga menghasilkan suara seperti ini. Kelintol atau kelindingan botol. Ini bukan alat musik bernada, tapi ini hanya untuk menghasilkan sebuah efek suara. Ini dari botol sake, dari minuman dari Jepang. Karintol atau karinding botol. Karena memang inspirasinya dari alat musik karinding, alat musik tradisional Sunda ya. Ada juga alat musik yang dari botol, tapi botolnya tidak saya olah, saya hanya membedakan dari ukurannya. Ketika diketuk-ketukkan, dia akan menghasilkan suara yang berbeda-beda. Nah, selain ini bisa diketuk-ketukkan pada permukaan yang keras, ketika ditiup dia juga akan menghasilkan suara yang berbeda-beda. Terima kasih. 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 tonggetol atau tonggeret botol karena suaranya seperti tonggeret, binatang tonggeret yang suka ada di pohon gitu. Tadi saya, Agung, kolaborasi dengan grup perkusi limbah juga. Namanya Tata Lu Perkasian, kami membentuk sebuah grup baru namanya The Muslim. Muslim itu singkatan dari musik limbah, jadi gak ada maksud apa-apa, hanya semata karena singkatan pas aja muslim musik limbah. Jadi kolaborasi antara saya, Agung, dan grup Tata Lu Perkasian membentuk grup baru namanya The Muslim. Ini alat musik utama saya yang biasa saya gunakan kalau saya perform tunggal. Karena saya selain punya grup The Muslim, saya juga seringkali diminta, diundang untuk perform tunggal. Oke, gestol ini hampir seluruhnya. Bagiannya limbah, bagian badan utamanya ini dari limbah botol kaca, botol kimia yang berukuran 5 liter. Lalu ini menggunakan tangkai bambu, ini juga waktu itu saya mendapatkan bambu bekas. Bekas ada pada sebuah bangunan, saya menemukan bambu ini. Lalu senarnya juga ini menggunakan kawat bekas, tapi kabelnya baru. Masa bekas juga sih, keterlaluan kalau kabelnya bekas juga. Alat musik yang saya buat, saya yakin ini akan memberi dampak positif bagi lingkungan. Karena dengan memanfaatkan limbah botol, khususnya botol kaca, secara tidak langsung saya sudah mengurangi jumlah limbah botol yang ada di lingkungan. Daripada hanya terbuang percuma menjadi limbah, saya manfaatkan menjadi alat musik. Karena saya juga mengumpulkan begitu banyak jumlah botol yang dimanfaatkan untuk alat musik. Dan nilai plusnya, limbah ini bisa membuat sebuah komunitas kreatif, membuat komposisi musik, membuat pertunjukan musik, menghasilkan sebuah karya yang menurut saya ini sangat luar biasa. Saya juga biasa memilih botol sendiri, mengambil sendiri. Saya pilih dari tempat ini, karena disini banyak sekali jenis botol, jumlahnya jenisnya banyak sekali. Ini adalah salah satu tempat sebagai sumber saya mencari limbah botol kaca. Ini adalah pengepul besar limbah botol kaca atau saya bisa menyebutnya gudang botol. Salah satu tempat yang sering saya kunjungi ketika saya membutuhkan botol dalam jumlah yang banyak. Pengepul ini atau gudang botol ini mendapatkan botol dari banyak sumber. Dari pengepul-pengepul kecil maupun pengepul sedang. Lalu juga ada yang dari beberapa luar kota yang mengirim ataupun diambil ke kota-kota tersebut. Lalu dari sini setelah dicuci dikirim lagi ke pabrik-pabrik pengolahan minuman, pengolahan makanan atau juga untuk pabrik pembibitan jamur seperti itu. Berikutnya, alat musiknya sektor atau shaker botol. Kalau ini memang materialnya saya memilih botol yang dari bahan logam Karena ini setelah hasil eksperimen, material ini yang paling keras mengeluarkan suara Kalau dibuat dari botol kaca atau botol plastik, suaranya tidak akan senyaring ini Ini isinya berlian Iya, berlian yang suka buat cincin, kalau saya buat alat musik Saya sudah terlalu banyak berlian di rumah Berbeda botol dari ukuran pasti mempunyai karakter tersendiri Misalnya seperti alat musik yang namanya, ini namanya bitol, cubit botol Karena dia ukurannya berbeda secara dimensi maka dia akan menghasilkan suara yang berbeda Nah, ada juga yang lebih besar ukurannya Akan berbeda juga Seperti juga pada alat musik rintol, ini rindik botol Karena sepintas terdengar seperti alat musik rindik Tapi dia terbuat dari botol jadi namanya rintol, rindik botol Karena dia berbeda ukuran, maka dia mengeluarkan nada yang berbeda-beda Saya juga membuat alat musik namanya patol Atau pompa botol Karena alat musik ini bisa menghasilkan nada yang berbeda karena dia dipompa Dia menggunakan botol plastik karena dia harus bisa memuai ketika dipompa Dan itu tidak bisa ketika menggunakan botol kaca Nah, ini ide utamanya dari internet sebenarnya, tapi saya kembangkan Nah, saya juga membuat yang dikomposisikan menjadi beberapa nada seperti ini Ini juga sama patol juga Pompa botol Pompa botol Pompa botol Karena dia tekanan angin yang dimasukkan beda, maka dia menghasilkan suara yang beda Pompa angin dari mana? Ini dipompa dari sini Oh, jadi dipompa dulu baru dipasang ke dalamnya Alat musik ini terinspirasi dari alat musik Fujara atau Futujara Fujara pada umumnya dibuat dari material bambu Tapi saya menggunakan limbah pipa aluminium yang sudah tidak terpakai Saya manfaatkan, saya gabungkan dengan botol Karena ini Fujara dari botol, jadi namanya Fujatol Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya punya brand dengan nama, menggunakan nama saya sendiri brandnya Agung Yaitu produk olahan limbah botol kaca Saya membuat produk home decor Berupa armatur lampu, fas bunga, pot dan juga kebutuhan untuk gardening Saya juga membuat alat musik dari limbah botol kaca Latar belakang saya adalah desainer produk Yang membuat produk dari limbah botol kaca Tapi saya juga seorang musisi Lalu saya membuat alat musik dari limbah botol kaca Yang saya buat sendiri dari hasil penelitian selama bertahun-tahun Dan alat musik tersebut saya gunakan untuk pertunjukan di gedung-gedung pertunjukan Di amphitheater dan beberapa tempat outdoor lainnya Bila diberi sentuhan kreativitas Itu akan bisa menjadi karya yang sangat luar biasa Itu latar belakang yang sangat mendasar Lalu ketika saya perhatikan limbah botol kaca itu mempunyai karakter yang sangat unik Yang berbeda dengan botol-botol lain atau jenis limbah yang lain Saya menangkap karakter itu Lalu saya berusaha mengolah Melalui kemampuan saya mendesain Lalu saya buat menjadi produk home decor Terima kasih telah menonton! 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 Pada dasarnya saya orangnya tidak mau diam Mungkin dari kecil saya punya naluri untuk berkarya Karena dari kecil saya punya kebiasaan membuat mainan sendiri Terlebih sekarang saya ketika kuliah saya mengambil jurusan desain produk Di mana kemampuan saya adalah membuat produk Lalu saya melihat potensi material limbah botol kaca itu sangat bagus Memiliki karakter material dan karakter visual yang sangat menarik untuk saya Lalu saya coba untuk mengolahnya menjadi produk yang lebih bermanfaat Yang mempunyai nilai yang lebih tinggi Dan mempunyai kelas yang lebih tinggi Hanya dibandingkan hanya sekedar menjadi limbah begitu saja Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Saya awalnya tidak mengklaim ini sebagai produk yang ramah lingkungan Tapi masyarakat merespon produk saya sebagai produk yang ramah lingkungan Karena material yang saya gunakan adalah limbah Limbah yang tadinya dibuang atau dijual dengan harga yang sangat murah Tapi dengan sentuhan kreativitas dia menjadi produk yang lebih bernilai Dan karena material itu limbah saya mengurangi jumlah limbah Jadi produk yang saya buat termasuk produk kategori yang berwawasan lingkungan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!